Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Ismail Bawjial Lahida Di acara Assalam Education Intro Pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi BK Yang berjudulkan atau bertemakan Implementasi Keimanan dan Ketakwaan Di Dalam Kehidupan Modern Sebagai mana kita ketahui Di era globalisasi Yang ditandai dengan Berkembangnya ilmu pengetahuan Dan teknologi Sangat mudah sekali untuk kita semua Mengakses atau mengetahui Segala sesuatu yang kita belum ketahui Baik dari segi berita Ilmu Hiburan Bahkan Hal-hal negatif pun Banyak kita jumpai di media sosial Kenapa bisa seperti itu? Karena Mudahnya Sangat mudahnya sekali untuk membuka atau Menggunakan media-media sosial Baik dari karang anak-anak Remaja Sampai orang tua Oleh karena itu Kita sebagai warga Atau anak didik Asalam Alangkah baiknya dan seharusnya Dan sewajibnya juga Menanamkan Atau menerapkan keimanan Dan ketakuan Di dalam diri kita Apalagi di era modern ini Karena yang sangat saya sayangkan Yang sangat kita sayangkan Ketika Para remaja Kita semua Tidak bisa menahan diri Atau membentengi diri Untuk tidak membuka Situs-situs negatif Seperti video porno Dan lain sebagainya Oleh karena itu Kita sebagai siswa Asalam Yang beriman dan tertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menerapkan hal tersebut Yaitu keiman dan ketakwaan Pada diri kita masing-masing Nah Karena Bisa kita lihat ya Pada zaman sekarang Para pemuda Atau para pemudi Semoga kita Sebagai warga Asalam Tidak melakukan hal seperti ini Seperti ini Pelanggaran-pelanggaran normal Apa saja pelanggaran normal Apa diantaranya Mengonsumsi minum-minuman keras Terus Apalagi Mengonsumsi Narkoba Dan banyak lain sebagainya Obat-obat-obat terlarang ya Nah Kita sebagai warga Asalam Anak didik Asalam Jangan sampai terjerumus Kepada hal seperti itu Apalagi nih Contohnya masih banyak Biasanya Pemuda zaman sekarang Pemuda zaman sekarang Disebutnya Mengiblat Atau banyak meniru Gaya-gaya barat Seperti apa nih Seperti Melakukan hubungan Seksual di luar nikah Gitu kan Terus Apalagi Banyak ya Di antaranya itu Melakukan Hubungan seksual di luar nikah Yang mana kan Di Indonesia sendiri Hubungan seksual Atau bersetubuh Dengan Lawan jenis Di luar nikah itu Dirarang Atau diharamkan Tetapi Di barat Sudah hal yang rumrah Merupakan hal yang rumrah Sehingga Tidak ada undang-undang Yang Membatasi hal seperti itu Nah Kita sebagai warga Asalam Jangan sampai kita Banyak meniru-meniru barat Meniru Gaya-gaya barat Karena kenapa Tidak semua Gaya-gaya yang ada di barat itu Gaya-gaya barat itu Bersifat positif Kita ambil yang positifnya aja Dan buang yang negatifnya aja Yang terakhir Apa ya Contoh lagi Satu lagi Misal Anak-anak sekarang Khususnya perempuan nih Terlalu Banyak meniru Gaya-gaya Gaya-gaya Timur Seperti ini Memakai baju-baju Pendek Itu kan Rock-rock mini Baju-baju mini Terus Apa lagi Dan lain sebagainya Yang mengakibatkan Aurat-aurat Si pemakai tersebut Terlihat oleh orang lain Nah sehingga Menimbulkan Kejahatan Atau Masalah baru Yaitu Pelecehan seksual Gitu kan Zaman sekarang Lagi pirar-pirarnya Apa Begal payudara Dan lain sebagainya Oleh karena itu nih Untuk perempuan Atau siswi Asalam Harus bisa Menjaga diri kita Setidaknya kita Menutup Aurat kita Memakai pakaian-pakaian Yang menutupi Aurat kita Gitu Supaya apa Supaya kita Bisa terhindar Dari hal-hal Negatif Oleh karena itu Kita sebagai Siswa asalam Mari kita Sama-sama Menanamkan Keimanan Dan ketakuan Pada diri kita Supaya apa Supaya kita Bisa Membatasi diri Kita mengetahui Mana yang benar Mana yang salah Mana yang harus Dilakukan Mana yang harus Tidak dilakukan Oleh karena itu Ayo Sama-sama Berjuang Bersama-sama Supaya kita Ada lindungan Dan terhindar Dari Perlaku Perlaku negatif Sekian dari Bapak Jangan lupa ya Like Comment And subscribe Di Asalam Education Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih